Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Dolan Iwa Di konten kali ini saya akan memberikan cara Untuk menyetting tank Atau set up tank Cana Duaf ya Dan cana yang digunakan adalah Cana Asiatica WS Atau White Spot ya Oke tanpa berlama-lama lagi Kita akan mulai untuk setting tank cana Duaf kita Let's go Oke pertama-tama kita akan masukkan substratnya atau pasir Karena backgroundnya berwarna hitam Saya akan menggunakan substrat yang berwarna kontras Atau sebaliknya ya teman-teman ya Saya pilih pasir Bali ya Karena warnanya kontras dengan background Jadi akan lebih terang ya Oke dan selanjutnya step kedua Kita ratakan pasirnya ya Kita ratakan sampai ke semua sisi tertutup Untuk tumbuhannya Saya akan memanfaatkan tumbuhan liar Atau tanaman liar yang berada di Sekitaran rumah saya Atau di tembok rumah saya Saya akan manfaatkan Karena kita Minim budget ya Jadi kita akan menghemat banyak dana Untuk Tumbuhan Oh my god Tumbuhan ini memang tumbuhnya Di tempat yang lembab-lembab Seperti tembok ya teman-teman ya Bersama dengan lumut-lumut Bisa kalian lihat ya Tumbuhnya sangat subur Di tempat-tempat yang lembab Nah yang ini Akan saya manfaatkan ya Untuk mempercantik Saya juga menggunakan kayu tenggelam Dan kita akan memasang tumbuhan disini Oke kita lem dulu Lalu kita pasang tumbuhannya Seperti ini Montot Kita perkuat dengan lem ya Oke selanjutnya Kita akan tempelkan disini Kita lem dulu Seperti tadi Sedikit saja Lalu kita kasih tumbuhan Langsung menempel ya Oke kita perbanyak lagi ya Tumbuhannya ya Supaya tidak kosong Ini sisi-sisinya Kita tambahin lagi Seolah-olah Kayu ini dipenuhi dengan lumut Atau tumbuhan air ya Kita penuhi dengan tumbuhan Jadi semakin Terlihat hijau ya teman-teman Ya Nah bagaimana menurut kalian Bagus tidak Terlihat real kan teman-teman Setidaknya Lumayan lah ya Dan yang masih terlihat kosong Saya akan tambahin terus ya teman-teman Sampai Terlihat berisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sepertinya cukup ya teman-teman ya Kita akan lanjut ke step selanjutnya Oke selanjutnya kita akan letakkan di tempat yang pas ya teman-teman Sepertinya di tengah lebih cocok kayaknya ya Dan selanjutnya saya akan meletakkan batu di pojok kiri ya Oke kita tambah batu satu lagi Dan tanaman di sudut-sudut Untuk mempercantik view-nya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selesai ya teman-teman ya Selesai ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cool ya teman-teman ya Saatnya fish in! Terima kasih telah menonton! Nah jadi seperti ini Nah jadi seperti ini kira-kira view-nya untuk setup Cana Dwarf ya teman-teman ya Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video baru saya ya Sampai jumpa di next content dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!